Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di channel Inspektor Geekamp Intro Oke teman-teman semuanya Jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Geekamp untuk Realme 6 Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya dukung terus kemajuan channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geekamp Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama teman-teman semua bisa langsung masuk ke dalam pin komentar video ini Ataupun di dalam deskripsi ya teman-teman Karena linknya akan saya sediakan di pin komentar ataupun di deskripsi video Oke yang pertama kita klik link Geekamp-nya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire Oke seperti ini langsung aja kita download aplikasi Geekamp-nya Kita tunggu sampai proses pendownloadannya selesai Sambil menunggu kita balik lagi ke pin komentar Kemudian kita klik link Geekamp-nya Kita download juga link config-nya ya teman-teman Oke seperti ini kita download Jika sudah selesai kita lanjut untuk langkah yang kedua Oke untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Supaya channel ini lebih berkembang untuk ke depannya Kita tekan seperti ini kemudian kita nyalakan loncengnya semua Oke jika sudah kita lanjut untuk langkah yang ketiga Oke untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Geekamp yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Geekamp-nya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Geekamp-nya Maka tampilan awalnya akan seperti ini Kalian bisa klik izinkan semuanya Nah ini dia Geekamp-nya Nah ini dia Geekamp-nya kita 2.0 yang belum kita pasang config ya teman-teman Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang keempat Langkah yang keempat kita masuk ke menu setting kemudian kita scroll ke bawah Kita pilih yang konfigurasi ya teman-teman Kemudian kita klik simpan Ini bertujuan agar memunculkan folder Geekamp Oke jika sudah langsung aja kita lanjut lagi Kita masuk ke dalam file manager ya teman-teman Kemudian kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita klik salin seperti ini Kemudian kita pindahkan ke folder Geekamp ya teman-teman Lalu ke config 7 Kita klik salin disini Oke jika sudah Oke jika sudah selesai kita balik lagi ke dalam aplikasi Geekamp-nya Kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter seperti ini Kita pilih config yang sudah kita pindahkan tadi Oke seperti ini kemudian kita klik kembalikan Nah jika sudah ada beberapa fitur di samping Seperti fitur auto, infinity, 2 meter, selfie, dan makro Maka confignya sudah berhasil kita pasang Dan Geekamp-nya sudah siap untuk kita gunakan ya teman-teman Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Geekamp dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Geekamp Terima kasih telah menonton